Setelah ini, Buya mau ngapain kalau nanti sudah selesai dari... Mau bangun sebentar. Melalui apa? Ya, banyak. Banyak. Apa ada agenda tetap berkarya di politik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Madurat Lok. Kali ini bersama saya, Ferry Firdiansah. Ada yang menarik dari edisi kali ini, kita ada di tempat istimewa. Mungkin ini paling istimewanya tempat, kita ada di Keraton Sumeneb. Kenapa kita taruh di sini? Karena hari ini adalah hari paling bersejarah bagi Jawapos Radar Madura. Jawapos Radar Madura hari ini berusia 21 tahun. Nah, untuk tamu kita hari ini istimewa sekali. Beliau sudah dua kali menjabat sebagai ketua DPRD Sumeneb. Beliau juga pimpinan dari sebuah pondok besar di Madura. Dan juga akademisi dengan sederetitel akademiknya. Kalau jabatan yang terakhir ini saya sebutkan, pasti rekan-rekan Teretan Madura sudah paham siapa beliau. Beliau adalah Bupati Sumeneb, Bupati Dua Periode, Kiai Haji Abu Sroh Karim, MSI. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah sehat, baik. Si cantik Khadijah bagaimana kembali? Mudah-mudahan semuanya baik. Alhamdulillah. Bagaimana gambarnya si cantik Khadijah? Cantik juga karena emang Khadijah namanya. Luar biasa. Dan viral, karena bayi sudah bisa senyum. Di mana-mana ramai itu, Buya? Buya, ini kan radar ini 21 tahun. Setelah kami cek karir Buya di Sumeneb, ternyata Buya ini sudah 20 tahun menjadi porkopimda. Artinya, kalau berbicara tentang radar Madura, Buya lebih tahu dari saya perkembangannya seperti apa. Boleh nggak Buya ceritakan bagaimana dulu radar saat Buya masih ketua DPRD sampai sekarang Buya di akhir masa jabatan Bupati Periode Kedua ini? Iya, saya termasuk orang yang banyak tahu dari awal ya tentang radar Madura. Karena tidak sedikit yang asli Sumeneb itu yang dulu konsultasinya, pembicaranya dengan kami. Awal-awal itu. Kalau boleh saya nyebut nama, misalnya ada Rasul Junaidi. Itu kan awal-awal. Betul-betul. Itu, ya, bincang-bincangnya diberaji tentang radar ini. Oke, lanjut-lanjut. Bagaimana kalau begini? Ya, begini-begini. Gimana kalau begini? Ya, begini-begini saja. Kita bicara tadi. Akhirnya, apa? Bimberit pertama mungkin ya Rasul Junaidi. Karena Rasul dulu memang sebelum di radar sudah kemana-mana dengan saya perjuangannya. GM Buya, GM. Ya, ya, GM-nya Rasul. Jadi banyak, dari awal lah. Dari awal ya. Kalau dari segi produk jurnalistiknya Buya mungkin? Dulu seperti apa? Ya, mudah-mudahan semakin baik lah ya. Karena apa yang menjadi masukan saya sampai sekarang tidak hanya di radar, tetapi di beberapa media juga belum bisa dilaksanakan dengan baik. Apa ini Bu ya? Apa ini Bu? Saya minta, jangan jadi dokter umum semualah wartawan ini. Ada dokter spesialis. Wartawan juga spesialis. Ada yang memang ngerti anggaran, dia bicara anggaran. Kalau berbicara tentang politik, yang ngerti politik. Kalau berbicara pendidikan, yang nulis itu memang ahli pendidikan. Nah, itu yang belum. Ini dokter umum semua, semuanya ditulis. Ini kalau punya bupati pinter kayak gini. Soalnya di dunia Bu ya, di seluruh dunia itu wartawan ini adalah profesi terbuka. Jadi dia jurusan apapun boleh menjadi wartawan. Kecuali satu, Jerman. Jadi Jerman itu harus komunikasi. Justru saya langsung ngasih solusi, karena itu sulit ya. Sulit yang seperti itu. Apa solusinya? Jangan hanya jual berita, tapi jual solusi. Jadi solusi itu bisa cari orang yang memang kalau berbicara ada masalah politik, cari orang yang ahli politik. Yang ngerti politik, suruh bicara di sana. Jadi wawancara dan semacamnya. Kalau ada masalah pendidikan, jangan hanya nulis. Setelah itu ada kolom ahli yang pendidikan. Minta pendapatnya. Itu solusi itu. Kemarin saya Bu ya, mengedit beritanya Bu ya. Tentang? Tentang solusi untuk jurnasi menjadi solusi. Saya yang edit besok terbit di radar. Tanggal 22 terbit. Itu terus terang, Pak. Bagian dari solusi, karena wartawan tidak bisa. Bahkan menulis seperti itu semua yang awal tadi itu ya. Kami di jurnalis itu tahun kemarin berbicara tentang sojo. Solusi jurnalisme. Ini paham baru dalam dunia jurnalisme. Tetapi di Amerika sudah tahun 2000. Di Indonesia belum. Ini kok Bu ya sudah bicara ini? Saya kemudian waktu ngedit itu. Sudah lama itu. Di Amerika, cuma di Indonesia kan belum begitu populis. Memang, iyalah itulah. Mungkin karena saya terbiasa bahwa ini KIAI nggak bisa tahu gitu sojo. Saya ke Rasul sudah ngomong gitu. Dari dulu ya? Iya, Pak. Jangan jual berita, Sol. Jual solusi. Setelah ada berita, ada kolom. Apalagi yang waktu itu saya bilang ke Rasul. Jangan jadi teroris. Teroris wartawan ini. Artinya dengan berita yang begitu tiap hari digenjot orang berpikir, Oh, begini ya? Iya, betul, betul, betul. Ini teror dalam bentuk yang lain. Jangan jadi teroris. Lama itu, Pak. Bahkan pernah entah tahun berapa itu ketika ada seperti ini juga acaranya, Radar ngadakan, jangan jadi teroris. Kalau ada berita seperti itu, Orang harus percaya dan harus seperti itu. Semua orang dibikin ketakutan dengan corona. Misalnya, satu contoh ini. Semua orang dibikin tidak bisa tidur karena corona. Karena beritanya sepertinya ini lebih dasar dari turis. Dari corona. Dari corona. Saya sudah lama. Tapi ya, ya begitulah. Kalau Buya ini kita masuk ke, boleh saya nanya pribadi? Boleh, boleh, boleh. Buya, Buya ini kan kalau dilihat dari karir politik kan, saya pikir di Modora ini paling sukses Buya ya. Ya, ya, itu kacamatanya sambian. Ya, karena saya melihat dua kali ketua DPRD, dua kali bupati. Kalau yang dua kali bupati mungkin ada, jaman Orde Baru ya. Yang dua kali DPRD ini agak sulit juga. Ini dapat dua-duanya. Bagaimana cara Buya berpolitik, Buya sebenarnya? Mungkin ini menjadi inspirasi bagi politisi. Ya, yang pertama ini takdir. Ini takdir Allah sudah. Itu yang pertama yang harus ditulis. Yang kedua, etika berpolitik harus terus dijunjung tinggi oleh para politisi. Artinya kalau ingin, saya sering bilang, ayolah jadi politisi yang beretika. Dan harus jadi orang yang lebih baik daripada politisi yang lain. Kalau Anda jadi petani, jadilah petani yang lebih baik dari petani yang lain. Kalau Anda menjadi guru, harus lebih menjadi guru yang lebih baik dari guru yang ada. Maka kalau Anda jadi politisi, Anda harus menjadi politisi yang lebih baik dari politisi yang ada. Apa caranya? Etikanya harus tetap dijunjung tinggi. Sebagai umat Islam, sebagai politisi yang baik. Setiap partai punya etika sendiri atau tidak sih? Ya, ada etika yang umum lah, yang berlaku untuk semuanya. Kalau partai mungkin ada ADRT dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya, bicara lah yang jujur. Siapa punya ini? Misalnya, siapa yang punya ini? Pastilah punya semuanya. Kalau Anda mau, misalnya mau nyalon bupati, mau nyalon kepala desa, jangan bunuh temanmu yang sedang nyalon juga. Itu punya siapa? Masa punya partai? Enggak, umum. Ini calon-calon yang ada sekarang, semua akan menghadap saya. Saya tiap satu, kalau Anda ingin menang, jangan bunuh temanmu yang sedang nyalon juga. Calon dua-duanya yang ada apa? Semua, dulu kan banyak yang nyalon. Sekarang tinggal dua. Sekarang kan mungkin tinggal dua. Dulu kan banyak semua, keperacin. Kalau Anda ingin bagus jadi politisi, ayo. Jangan jadi politisi, karena masuk politik Anda jadi orang jelek. Bu, ya dulu saat remaja terpikir nggak jadi politisi? Enggak. Mulai. Terus? Enggak, enggak, enggak. Tapi kan, apa ya, lingkungan saya dibesarkan di NU. NU dulu kan masuk di dunia politik. Itu mungkin lagi ya. Ada NU kan masuk di dunia politik, ada partai NU. Walaupun mungkin saya tidak lahir. Tapi saya lihat bagaimana semua family saya itu juga lebih banyak di politik, misalnya ya. Walaupun saya tidak cita-cita. Kalau saya ditanya sama Abi itu, mau jadi apa kok? Jadi mau Kiai saya. Saya mau jadi Kiai. Tapi kan tidak pernah lepas itu status Kiai dari zaman. Ya, artinya tidak ada cita-cita. Misalnya mau jadi ketua DPRD, mau jadi bupati, enggak ada. Pokoknya saya mau jadi Kiai. Ya sudah, kalau mau jadi Kiai kamu harus fokus. Itu aja Abi itu. Ntar masuk cari istri katanya, yang dukung ya. Kalau dari kacamata saya, mungkin orang lain juga kebanyakan sama. Jadi Kiai, jadi bupati, punya anak sudah ada yang dokter gitu ya. Punya anak lagi cantik, punya istri berkarir baik gitu kan. Kayaknya sempurna gitu. Enggak ada yang sempurna. Tolong sebutkan, apa mimpi Buya yang belum terwujud sampai hari ini? Ya, itu yang tadi. Saya belum menemukan wartawan itu. Buya ini ada yang menarik dari seorang bupati Sumeneb ini. Di tengah kesibukannya memimpin kabupaten, beliau juga masih sempat menulis. Dan sudah beberapa buku yang beliau tulis. Saya sekarang nulis, lagi masih sedang nulis. Apa yang sedang nulis? Sebelum saya berakhir, saya nulis kitab. Bahasa Arab, tapi hubungannya dengan birokrasi. Pengalaman saya di birokrasi. Termasuk hal-hal gelap di birokrasi enggak Bu? Pokoknya saya paparkan semua di masalah pengalaman saya di birokrasi. Dan di luar birokrasi bergumul dengan kehidupan masyarakat. Apa motivasi Bu yang tetap menulis itu? Ya, saya selesai bupati biar dibaca. Berbagi ilmu ya? Ya, berbagi ilmu biar dibaca. Ada yang nanya ke saya, kok bahasa Arab? Ya biar belajar bahasa Arab. Luar biasa. Mau berbahasa Arab dengan itu? Nah, ya kitab. Ya, ya bahasa Arab. Seperti Covid tadi ya. Siap, siap. Seperti Covid tadi. Sebelumnya juga ada ya. Buku apa sebelumnya? Kalau yang berbahasa Indonesia kan sudah banyak bupati nulis. Kalau bahasa Arab kan mungkin hanya saya ini. Terus Bu Ya ini membagi waktunya seperti apa Bu Ya? Ya itulah saya sejak dulu masih. Masih kuliah misalnya lah ambilnya. Itu saya memang punya buku harian. Dulu sejak dulu. Jadi misalnya kalau subuh saya harus sulat subuh. Likiran sampai jam sekian. Setelah itu biasanya saya di Jogja itu jam sekian sampai sekian saya harus olahraga. Setelah itu saya harus mandi. Itu ada jamnya dulu. Ya ada jam. Setelah itu makan. Setelah makan berangkat ke kampus. Artinya hal-hal seperti itu sudah terbiasa. Jadi sudah produktif dari dulu ya? Ya akhirnya seperti itu. Sampai kalau malam saya tidak boleh nonton TV di atas jam sepuluh itu ada di buku harian saya. Itu buku harian menarik ya? Jadi sebenarnya dituangkan dulu dalam buku harian dulu? Ya artinya jam kerja lah. Ini bisa ditirukan oleh teman-teman kita. Nah itu akhirnya saya mulai di mahasiswa menulis. Ya karena memang dimulai dari ngatur jam. Buya. Berkenaan dengan Kabupaten Sunaf ke depan nih Buya. Buya punya harapan enggak? Karena insya Allah Desember ini akan pirkada ya. Harapan untuk para calon apa sebuah? Ya klis itu saja saya kira program yang bagus sesuai dengan potensi yang ada di Semenep. Itu diterusin. Itu aja ya. Saya kira enggak ada yang muluk-muluk lah. Karena programnya sudah muluk-muluk sekarang. Mau diapain lagi? Tinggal diterusin yang memang Apa ya? Yang membuat program yang mungkin orang mengatakan ini visioner programnya. Orangnya mau buat. Ya terusin aja. Tidak perlu ada Arogansi Politik dan kekuasaan Ketika saya berkuasa Saya punya visi sendiri. Akhirnya apa yang sudah dibangun ditinggal. Akhirnya itu yang tidak akan tercapai. Jangan. Saya berharap tidak seperti itu. Kalau ada punya misi sendiri Silahkan apa misalnya. Tapi apa ya kalau di Semenep ya? Saya sudah hafal semua ini. Apa? Membuat apa program apa yang lain? Buya kan karakter Buya ini kalem ya. Sehingga Semenep ini kan Lebih adem. Tidak ada gejolak-gejolak Seteru sampai tingkat nasional Seperti kabupaten lain lah ya. Nah Tapi di depan ini Desember ini Head to head ini Pilkada kita ini. Enggak apa-apa. Enggak gimana ini? Enggak apa-apa. Mungkin Buya ada Saya pengalaman. Masalahnya banyak masyarakat awam ya. Apa mungkin pesan Buya Untuk para masyarakat? Ini yang tidak bisa tidur Kan Yang politisi pak Yang wartawan juga Kadang-kadang juga Bisa tidur Yang merangkap politisi Tapi petani itu Siapa yang mau nyala tidur itu pak? Yang di sawah-sawah itu Enggak mikirin itu Jadi aman Masti aman pak Dan ketika ada Ada petani bergejolak Berarti ada Ada orang yang ini Di belakangnya ini Yang menghidupkan mesin ini Kalau sambian jalan-jalan saya Kadang-kadang mikir itu ya Kesengsongan Kan lewat selatan terus Di sawah ada orang ini Saya berpikir Apakah orang ini pernah berpikir Siapa yang mau jadi bupati akan datang? Enggak akan pernah ini berpikir Paling berpikir kepala desanya pak Karena dia masuk di ruang politik Betul Tapi petani-petani ini Apa itu? Siapa ini yang mau jadi? Enggak ada itu Yang penting makan Bahasa Maduranya Makan Itu aja Yang penting aman Kenyang Nyaman Hidup selesai Tuntutan masyarakat itu aman Kenyang Nyaman Hidup Selesai Tidak tahu siapa Kadang-kadang mayoritas itu bupatinya Kalau dia tahu calon bupati Pasti Karena sosialisas Bukan inisiatif orang Tapi bukan karena dari bawah Yang memikirkan Ini sumenep harus begini ya Begini-begini Kapan berpikir seperti itu? Yang berpikir seperti itu ya Politik-politik Politisi-politisi Yang itu-itu aja Dan jumlahnya bisa dihitung Iya Apakah itu dimasuk di dunia politik Atau di luar dunia politik Dalam artis secara formal Tapi politisi murni kadang-kadangnya ada di luar Ada kadang-kadang yang lebih politik Daripada orang-orang yang ada di lembaga politik Cara berpikirnya Buya terakhir Setelah ini Buya mau ngapain kalau nanti sudah selesai Mau bangun sebenap Melalui apa? Iya banyak Banyak Apa ada agenda Tetap diberkarya di politik? Iya Tapi tidak dipraktis Saya mau bermain di high politik Mudah-mudahan sukses Amin Jangan lupa sumenep Tetap-tetap ya Pasti Pasti Oke Dengan bupati sumenep Kita sudah ngobrol-ngobrolnya Karena beliau juga Ada acara dengan rakyat tim ya Habis ini kita makan raso Oh Buya gak mau singgung dulu soal raso Karena raso ini penting loh Banyak orang Madura kemudian lupa dengan raso Pindah ke budaya-budaya Jawa dengan tumpengnya itu Iya tadi kan saya nanya Kenapa disebut raso Ya karena ini biasanya Ini ada doa-doa yang biasanya dibaca doa itu Yang memang sumbernya diantaranya dari Syedul Qadir Jailani Sehingga itu disebut rasol Jailani Karena memang dari sana Doa-doanya Itu ada waktu-waktu tertentu gak orang membuat raso ini Ya ada yang Ada yang mungkin kena kumpulan atau apalah Ada yang waktu tertentu Tapi ada yang bebas Ada yang bebas Kapan saja mengadakan raso Jailani itu bebas Itu doa Intinya doa Nanti setelah video ini Nanti ada cuplikan sebentar tentang Seperti apa bentuknya rasol ya Sebagai bentuk edukasi lah Buat adik-adik generasi muda Madura Terima kasih Bu ya Untuk waktunya Sama-sama Assalamualaikum Wr. Wb